Artinya, angka kemiskinan di Indonesia kembali menyentuh 10,19 persen. Pandemi COVID-19 membuat tren penurunan angka kemiskinan berhenti di tahun 2019. Jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah 2,76 juta orang dibanding periode yang sama tahun lalu. Jumlah penduduk miskin terbanyak ada di pedesaan, namun peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi. Angka kemiskinan naik, apa yang harus kita evaluasi dan lakukan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat? Kita berdialog malam ini dengan ekonom UI, Direktur Executive Next Policy, Fitra Faisal. Selamat malam, Pak Fitra. Selamat malam, Mbak Ilona. Oke, Pak Fitra, dengan penambahan jumlah penduduk miskin, apakah angka ini masih wajar atau sudah lampu merah? Saya rasa masih wajar ya, ini adalah situasi yang tentunya tidak bisa kita hindarkan. Ada sebuah goncangan homogen, tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di negara-negara lain. Jadi peningkatan angka kemiskinan ini adalah suatu hal yang sudah bisa diduga sebelumnya. Karena ada goncangan dari sisi hulu, industri-nya kolak, industri-nya harus berhimpunasi, sehingga dampaknya adalah pada sisi ketenangan kerjaan. Dan kalau kita juga lihat dari sisi ketenangan kerjaan, ada peningkatan pengangguran. Dan oleh karena itu berkorelasi positif dengan andainya kenaikan angka kemiskinan, gitu ya. Kalau kita bandingkan antara Maret ke September 2020. Tetapi yang perlu kita perhatikan juga, dari 9,22 persen di bulan Mar, 10,19 persen ini, ini suatu hal yang sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan dugaan awal. Dugaan awal adalah sebagaimana di proyeksi World Bank, 11,8 persen. 10,19 persen ini, jauh lebih baik. Oke. Nah, dalam konteks, ya, silahkan. Oke. Pak Pitra, memang ini terjadi di semua negara, begitu. Tapi kalau kita fokus di Indonesia, dengan kondisi ekonomi kita yang belum membaik, terbukti, kemarin di pengumuman ekonomi kuartal 4, ternyata kita masih terjebak di resesi, begitu. Berapa potensi penambahan pengangguran? Dari simulasi kami, menunjukkan bahwa akan ada, untuk worst case scenario, akan ada peningkatan sekitar 7 juta pengangguran lagi. Dari yang eksistik. Data pemenang kertranskan ada peningkatan 2-3 juta. Artinya ini lebih dari 2 kali lipatnya. Kalau memang kita tidak menangaminya dengan baik. Ini adalah untuk kondisi worst case. Sebenarnya ada skenario moderat, dan juga ada skenario yang jauh lebih optimis, ya. Dan itu sangat terkait dengan tren pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini. Nah, 2021 kami juga mempunyai 3 skenario, ya, optimis, moderat, dan juga pesimis. Untuk yang skenario optimis bisa mencapai 5,6 persen. Untuk skenario moderat itu di level 4,8 persen, dan skenario pesimis di level 3,8 persen. Dan itu sangat berkorelasi dengan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Kalau untuk menghindari skenario yang terburuk tadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita tahu bahwa pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan, ya. Mulai dari dana bansos dipen, dan lain sebagainya macam, ya. Insentif kanan dan kiri, fiskal, moneter, semua bergerak. Apa yang harus kita prioritaskan? Agar laju pertumbuhan orang miskin di Indonesia itu berkurang? Ya begini, untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi berbeda dengan rencana penyelamatan angka kemiskinan, gitu ya. Karena ini segmen income-nya berbeda. Kalau kita bicara yang 40 persen di bawah, ya, menurut World Bank ini adalah kelasnya, aspiring middle class, sekitar 120 juta orang. Ini adalah kelompok yang rentan miskin, miskin dan rentan miskin. Dan ini dari keseluruhan konsumsi tidak terlalu dominan, ya. Jadi, hanya sekitar 17-18 persen. Tapi, kita harus menyelamatkan ini. Kenapa ya? Itu adalah tugasnya pemerintah. Tapi, untuk mendongkrak seluruhan konsumsi, bukan ini yang diselamatkan. Tetapi, yang 20 persen yang di atas. Yang 20 persen yang di atas ini, 20 persen income level yang paling atas. Ini apa yang terjadi dengan mereka? Willingness to spend mereka terhambat. Mereka tidak mengalami masalah yang terlalu serius dari sisi income, tetapi mereka memiliki masalah dari sisi keinginan untuk belanja atau keinginan untuk spending. Kenapa? Karena faktor resiko untuk belanja, spending di jangka pendek ini, masih besar. Faktor resikonya, Pak, COVID. Dan oleh karenanya, strateginya, kebijakannya akan ada di dua kebijakan penting. Yang pertama, intervensi kesehatan, mengurangi resiko COVID. Yang kedua adalah intervensi fiskal. Untuk intervensi kesehatan, tentunya kita sangat mengharapkan bahwa vaksinasi masal ini bisa berlangsung sesuai rencana. Kalau misalnya lebih dari tahun 2021, saya kira kita tidak akan mendapatkan momentum pertumbuhan. Begitu juga dengan insentif fiskal. Ini saya rasa juga perlu ditambah, perlu dibuat lagi lebih signifikan. Itu yang pertama dari sisi besaran. Karena kalau kita bandingkan dengan peer group, ini stimulus fiskal kita masih di bawah 5 persen dari GDP. Di mana rata-rata agar peer group kita di atas 5 persen. Maksudnya kita di atas itu masih oke ya? Masih oke, masih oke. Tapi memang ada ongkosnya, ongkosnya ada defisit yang melebar tentu. Defisitnya pasti melebar. Begitu juga dengan utang pemerintah pasti akan membesar. Tapi ini adalah ongkos yang harus ditanggung. Kenapa? Kalau enggak akan terjadi sebuah fenomena yang dinamakan economic hysteresis. Di mana kondisi ekonomi, sektor usaha tidak bisa bangkit. Sehingga pada akhirnya tidak akan kembali lagi ke level equilibrium. Oke, lagi-lagi kita ngomongin kesehatan dulu yang utama begitu. Dan begini, Pak Fitra kita lihat bahwa sejumlah daerah menjadi wilayah termiskin di Indonesia. Apa yang perlu dievaluasi oleh pemerintah daerah? Nah, kalau kita bandingkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini punya PR dalam laga penyirapan anggaran. Memang pemerintah pusat juga punya PR yang sama. Tetapi yang lebih parah lagi terjadi di pemerintah daerah. Apalagi di masa kapit ya. Di masa kapit kan perlu ada penyusuan-penyusuan anggaran. Dan secara kapasitas, APBD atau pemerintah dalam lalu APBD-nya itu agak tanggung dan agak penuh dengan hambatan anggaran. Itu constraint gitu ya. Jadi memang harus ada pendampingan-pendampingan terhadap daerah-daerah yang kesulitan untuk menyeluruhkan anggarannya. Dan secara umum kita melihat bahwa tahun 2020 ada sisa saldo anggaran ratusan triliun. Ini juga sebenarnya catatan. Baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk membuat penyirapan anggaran itu lebih efektif. Jadi ada dua hal. Besarannya ditambah. Yang kedua penyerapannya harus lebih efektif dan efisien. Benar sekali. Itu yang selama ini jadi masalah juga ya. Transfer daerah, dana desa suka tidak terserap 100%. Selalu begitu. Terima kasih. Mas Fitra telah bergabung di Berita Utama Selapan Malam. Saudara informasi berikutnya mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga emas antap sentuh titik terendahnya sejak awal tahun. Analis memproyeksi tren koreksi harga emas akan berlanjut. Mengapa? Simak ulasannya. Sesat lagi.